Masih terkait dengan kasus korupsi, Saudara Mantan Gubernur Papua, Lukas NMB dituntut 10 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap dan gratifikasi. Jaksa meyakini suap dan gratifikasi diterima NMB secara tunai maupun berupa aset hingga puluhan miliar rupiah. Jaksa meyakini Lukas NMB melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi guna memuluskan sejumlah pihak swasta mendapat proyek dari Pemprov Papua sejak 2018 hingga 2023. Selain dituntut pidana dan atau denda 1 miliar rupiah, Jaksa juga menuntut hak politik Lukas untuk dipilih juga dicabut selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani masa pidana. Lukas NMB didakwa menerima suap sebesar 45,8 miliar rupiah dari sejumlah perusahaan. Menanggapi tuntutan jaksa pihak Lukas NMB akan menyiapkan pembelaan yang akan dibacakan pada 21 September mendatang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dua, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 833 juta 485 ribu 350 rupiah. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.